Kakak ini lari pagi di hutan, dia udah kelelahan, tiba-tiba dia ngeliat sungai, dia minum air itu Beberapa hari kemudian dia batuk-batuk, eh gak taunya keluar ulat dari mulutnya Terus dia pergi ke dokter untuk periksa, eh gak taunya di mulutnya udah banyak banget ulatnya kayak gini guys Nah habis itu disemprotin antiseptik dan ternyata ulatnya itu gak rontok Kemudian ulatnya itu diambilin deh satu persatu kayak gini Ternyata ulatnya banyak banget ya guys, kira-kira kenapa ya Sepertinya kakak ini itu terkena parasit yang ada di dalam air sungai guys Karena airnya gak dimasak, ngomong-ngomong ada yang pernah minum air mentah gak? Tapi biasanya sih gak sampai kayak gini, biasanya mungkin hanya sakit perut aja guys Tapi jangan dilakuin ya, minum air masa aja guys ya, supaya sehat Lanjut, kemudian dilakukan pembersihan pada giginya juga guys Semoga kakak ini leka sembuh ya guys, jangan lupa like dan subscribe video ini, aku udah inset selalu Cewek ini lagi asik senam di bawah pohon rindang Tiba-tiba sekumpulan ulat dan teman-temannya jatuh di ketiak cewek ini Awalnya dia gak rasa apa-apa, tapi tiba-tiba panas dan sakit Dia langsung pergi ke dokter karena gak gak tahan lagi Sampainya disana pas diperiksa ternyata lukanya itu udah parah banget Bahkan udah banyak belatungnya kayak gini guys Nah habis itu belatungnya itu diambilin satu persatu Ada belatung dan ulat, bahkan ada timbul jamur juga Kemungkinan kakak ini itu lukanya dibiarin deh kayaknya selama berminggu-minggu Jamur diketek kakak ini juga dibersihin guys Dan mudah-mudahan kakak ini leka sembuh ya guys Oh ya ngomong-ngomong kalian suka olahraga apa nih Komen di bawah ya yang suka olahraga Dan jangan lupa like dan subscribe ya guys Kakak ini lagi jalan di hutan, ada monyet yang lompat Dia keserempet dan dia jatuh Tiba-tiba ada lipan yang gede banget Nemplok di mukanya Dia pergi ke dokter, langsung melakukan perawatan nih Awalnya diberi obat bius kayak gini Terus dia dipasangin sama alat bantuan pernafasan Nah kakak ini ternyata dibius juga lewat hidung Pakai salon pernafasan tadi Lipan di atas kepalanya itu Mulai diambilin satu persatu sampai di pipi Setelahnya dilapkan bekas lipan itu Nah pas habis dilap cairan-cairan itu Ternyata muka kakak ini jadi kayak gini guys Di seluruh mukanya jadi lubang-lubang kayak gini Kemudian diberi obat anti racun Terus diolesin sama krim gatal kayak gini Tak lama kemudian lukanya udah mulai sembuh Tak lupa pula kakak ini diberi obat untuk diminum nih Kalau kalian lebih suka minum obat apa? Sirup atau tablet nih guys Komen ya Yang suka like dan subscribe, aku lihat saya selalu Cewek ini lagi nyari sayur di hutan Tiba-tiba pas lagi jalan Ada kodok yang warna biru kemerahan ini Nemplok di kakinya Bahkan jilatin kakinya guys Dan ternyata kodok itu ngebuat kakinya jadi luka-luka Dia pun langsung pergi ke rumah sakit Karena gak tahan dengan sakitnya guys Sampai disana lukanya itu dibersihin Awalnya diberikan obat antiseptik disemprotin kayak gini Dan ternyata keluar ulat-ulatnya Terus ulatnya itu diambilin Pakai pinset ya guys Dan kemudian bagian yang melepuh itu dipletusin lagi Nah habis itu dilap keluarin semua cairan kuning di dalamnya nih Habis seluruh bentulan ini dipletusin Kemudian dia diberi obat Lewat suntikan Dan juga dikasih salat Tak lama kemudian sembuh deh Yang like dan subscribe video ini Aku doain orang tuanya sehat selalu Kayak raya Kalian bisa sukses dan bisa masuk surga Yuk komen amin Makasih banyak Ada dua kecoak di lantai Tiba-tiba sampai di empat tidur dan masuk di telinganya cuai ini Cuai ini bangun Dia ngerasa di telinganya itu ada yang gerak-gerak Dia langsung ke dokter Terus pas diperiksa Ternyata beneran guys Di dalam itu ada kecoak Kecoaknya berusaha diambil ini Pake pinset kayak gini Awalnya hanya bisa kepalanya doang Kakinya Sampai akhirnya Pas telinganya udah dibersihin kayak gini Baru tuh badan si kecoak bisa keambil guys Supaya telinganya itu bersih Dibersihin sekalian Dari yang bentol-bentol kayak gini pun dihilangin Nah tak lama kemudian Telinga kakak ini sehat kembali deh Ngomong-ngomong Kalian kalau mau tidur ada baca doa gak guys Siapa nih yang sebelum tidur baca doa dulu Komen ya Eits jangan lupa like dan subscribe ya guys